Halo semuanya, jumpa lagi dalam video pendekang awan. Halo semuanya, bagi yang baru pertama melihat video saya, salam kenal dari kawan-kawan. Oke, kalau pakai masker, ngomongnya nggak enak. Oke ya, di video kali ini saya akan bicara tentang setir ya, setir Wulin Convero. Karena beberapa postingan di media sosial, itu ada yang menanyakan mengapa mobil Wulin Convero-nya itu suka, ketika dibawa berkendara ya, ketika diajak jalan, itu suka belok ke kiri ke kanan sendiri gitu ya. Kalau yang saya pahami, kalau Convero-nya sering minta berbelok ke kiri itu kalau kita lapar, kebetulan ada nasi padang di sebelah kiri, nah itu minta belok ke kiri. Oke, nah permasalahan itu ternyata ketika dideteksi, itu kenapa mobil sering berbelok sendiri atau nggak stabil ya. Itu banyak di antara teman-teman yang sudah diperusakan ke bengkar resmi dan itu ternyata sebabnya adalah kerusakan pada rekstir. Kalau Anda belum tahu rekstir itu apa, cari di Google ya, rekstir. Saya ingin berbicara tentang mengapa rekstir itu bisa rusak gitu loh. Mengapa rekstir bisa oblak sebelum waktunya? Sebelum waktunya itu dalam arti kata, dalam jangka waktu yang relatif singkat ya, mungkin belum ada satu tahun atau belum ada dua tahun kok udah oblak. Jadi gini teman-teman, mobil-mobil modern sekarang ini semuanya dibekali oleh power steering ya, Entah itu berupa EPS, Electronic Power Steering, yang sering kita temui di mobil-mobil modern ya, atau mobil yang sebelum belum modern banget, itu mobil yang pakai power steering yang pakai hidrolis ya. Oke jadi intinya begini, apapun jenis power steering di mobil Anda ya, tidak hanya mobil wheeling ya, hampir semua mobil itu entah itu elektronik power steering, ataupun power steering yang hidrolis, itu membuat kerja tangan kita untuk memutar setir menjadi ringan. Berbeda dengan steering by power, steering by power itu maksudnya memutar setir dengan kekuatan tangan ya, Nah, jadi itu mobil-mobil zaman dulu yang belum pakai power steering. Nah, sebetulnya ketika mobil itu tidak pakai power steering, kan setirnya berat nih, artinya ketika kita memutar roda kemudi atau setir, itu ada gesekan di roda depan ya, artinya dia berbelok begini kan bergesekan dengan aspal atau dengan tanah ya, itu yang membuat menjadi berat. Nah, dengan power steering kita merasa bahwa putaran roda kemudi ini ringan, padahal sebetulnya ban depan atau kaki-kaki depan, atau seluruh komponen setir itu menanggung beban yang berat sebetulnya. Hanya saja kita tidak merasakan beratnya itu, karena di tangan kita untuk memutar roda kemudi ini ringan, bahkan mungkin sangat ringan. Nah, yang sering terjadi ketika komponen setir, entah itu biasanya mekaniknya ya yang rusak, kalau elektronik power steeringnya sih kemungkinan awet ya. Namun, yang mudah rusak justru komponen mekaniknya, bukan elektronik power steeringnya. Nah, untuk menjaga agar rek setir tidak mudah oblak, itu kita usahakan untuk tidak memutar setir dalam keadaan mobil berhenti. Karena beban yang ditanggung oleh kaki-kaki depan dan ban istilahnya roda depan ya, itu sangat berat. Plus, komponen mekanikal yang menghubungkan antara setir dan roda depan itu, itu pun menanggung kerja yang berat. Nah, disitulah kita merasa ringan padahal sebetulnya berat. Nah, disitulah awal mula kerusakan itu terjadi. Awal mula aus itu terjadi. Awal mula oblak itu terjadi. Itu yang pertama. Jadi, usahakan kita tidak memutar setir dalam kondisi mobil berhenti seperti ini. Usahakan kita memutar setir dalam kondisi mobil berjalan. Jadi, bukan berarti tidak boleh ya. Boleh-boleh saja, tapi itu usahakan jangan sesering mungkin. Katakanlah kita waktu parkir atau waktu putar balik di tempat yang sepit, mungkin saja kita akan memutar setir dalam kondisi mobil berhenti. Itu sangat dimungkinkan. Namun, usahakan sesedikit mungkin ya. Maksud saya, diusahakan sesedikit mungkin. Nah, hal kedua yang dapat merusak komponen setir adalah memutar roda setir sampai mentok. Baik itu di elektronik power steering ataupun di power steering yang hidrolis, usahakan jangan sampai mentok. Memang saya pun juga tidak pernah berhitung ya, berapa kali putaran supaya tidak mentok. Intinya gini, kalau sudah mentok, kurangi sedikit. Intinya gitu. Karena kita tidak hafal juga berapa kali putaran sebelum mentok ya. Begitu mentok dek, kurangi sedikit. Itu akan membuat awet komponen setir Anda. Jadi, gitu ya teman-teman. Tentang masalah setir yang banyak dikeluhkan oleh teman-teman wuling. Ya, tidak banyak sih. Beberapa saja. Mungkin teman-teman terlena karena ringan setirnya. Jadi pada saat berhenti, diputar-putar gitu ya. Itu yang membuat setir mudah aus. Sebetulnya semua mobil sih. Tidak cuma wuling konvero ataupun yang bermerek wuling ya. Semua mobil pasti mengalami masalah yang sama apabila kita tidak tahu cara memakainya. Oke. Begitu dulu teman-teman. Video saya. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman. Oh iya. Kalau Anda suka, klik tanda jempol ke atas. Sebarkan ke seluruh media sosial Anda supaya teman-teman yang lain pun merasakan manfaatnya. Oke. Terima kasih sudah menonton.